Kita kembali lanjutkan di luar kita saya ke Pak Ibnu. Pak Ibnu tadi kita sudah membahas sedikit paling tidak pengalihan ini memang sebaiknya digunakan untuk pembangunan sektor-sektor produktif tadi. Dan kemudian mungkin tidak banyak atau bahkan mungkin tidak sama sekali tidak ada untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah kalau menurut pendapat Anda ini kira-kira seperti apa nanti dari Kementerian sendiri untuk mencermati hal tersebut? Iya sekali lagi sekolah itu kan juga unsur yang produktif ya walaupun tidak terlihat langsung. Jadi apalagi gerakan kita masuk ke pendidikan wajib 12 tahun nanti wajar 12 tahun walaupun Kementerian masih menggunakan istilah PMU namanya Pendidikan Menengah Universal. Jadi tentu itu kan sektor pendidikan, infrastrukturnya, bangunannya, gurunya, proses pendidikannya terutama untuk mengurangi tingkat ketidak berlanjutan atau drop out. Jangan sampai ada anak-anak yang lulusan SD tidak ke SMP, lulusan anak SMP tidak ke SMA kan? Atau di tengah sedang sekolah agar tidak putus itu kan harus ditahan. Kan kebanyakan itu alasannya alasan ekonomi mas. Nah kalau alasan ekonomi maka harus ada bantuan. Bantuannya kalau dulu namanya BSM, kalau sekarang nanti KIP kan begitu. Adakah kemudian rencana-rencana ke depan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mungkin yang sudah direncanakan dari awalnya Pak? Untuk mungkin kira-kira nanti pembangunan akan seperti apa? Lalu rencana ke depan yang mungkin membutuhkan dana besar itu sudah ada Pak? Kalau hal-hal yang mas tanyakan itu memang bagian dari ini ya. Anggaran pendidikan ya, baik anggaran pendidikan yang 20% tadi itu, baik yang dialokasikan ke Kemdikbud, ke Kementerian lain atau ke daerah kan seperti itu. Tapi berkaitan dengan mencegah putra-putri kita dari DO, dari tidak berlanjut itu memang bagian dari bantuan-bantuan itu. BSM itu sendiri kalau kita ingat dulu itu ada hubungannya dengan rencana kenaikan, tapi batal waktu itu, tidak jadi naik. Tapi BSMnya tetap dilanjutkan waktu itu. Nah, lalu sekarang ada KIP ya sudah, pas jadinya. Apalagi sekarang sasaran KIP lebih luas. Dan tujuan dari KIP adalah bukan sekedar mencegah anak-anak sekolah dari keterputusan atau DO, tapi mengajak kembali anak-anak usia sekolah untuk bersekolah atau ikut ke lembaga pendidikan lainnya, baik formal ataupun non-formal. Dan itu harus ditopang. Pasti ada pembiayaan. Dan sejauh ini untuk pembelakuan KIP itu sejauh apa Pak Ibnu sampai sekarang ini perkembangan? Kalau yang sekarang masih menyelesaikan, mungkin saya tidak terlalu tepat juga menggunakan istilah ini, sisa dari BSM. Karena anggarannya memang anggaran masih anggaran BSM, anggaran APBN 2014, suka nggak suka memang harus dikatakan seperti itu. Tapi ke depan kan dan namanya sudah berganti jadi KIP, itu sasaran bertambah seperti kami katakan tadi, pasti membutuhkan dana tambahan. Dalam hal ini salah satunya mungkin dari hasil penghematan subsidi BBM gitu. Oke baik, saya kembali ke Pak Sunar Sipun. Nah kalau misalnya kita sudah membicarakan tadi mengenai hal-hal yang mungkin bisa dialokasikan. Nah hal-hal lain apa lagi Pak yang bisa masyarakat menilai bahwa sebetulnya pengalihan subsidi BBM ini memang dialihkan ke sektor yang betul-betul produktif. Nah ini apa lagi tadi Pak? Nah jadi gini, kembali jangan sampai pengalihan subsidi BBM itu sekedar menjadi jargon. Jargon untuk memuaskan gitu ya, memuaskan masyarakat gitu ya. Meskipun pada akhirnya nggak puas juga. Kita berkali-kali naikin harga BBM tetap saja masyarakat tetap nggak puas. Karena memang belum kelihatan hasil pengalihannya itu seperti apa. Jadi pengalihan jangan sekedar infrastruktur dasar. Tapi harus strategis seperti yang katakan tadi Pak Ibnu, strategis menyelesaikan masalah juga. Kita punya problem masalah di energi, maka selesaikan juga lewat pengalihan subsidi BBM itu tadi. Seperti tadi itu, membangun kilang itu sebenarnya mengalihkan subsidi energi BBM kepada untuk menyelesaikan masalah, salah satu masalah energi. Satu lagi kita itu sebenarnya punya program, pemerintah itu sebenarnya kan punya visi yang cukup luar biasa sebenarnya. Kalau itu bisa dijalankan secara konsisten, yaitu poros kemaritiman. Dengan konsep tol lautnya, salah satunya gitu ya. Poros kemaritiman itu artinya apa? Artinya fokus pembangunan, arah pembangunan itu nanti di sektor kemaritiman. Kemaritiman tidak hanya masalah ikan. Kemaritiman itu spektrumnya luas. Mulai dari salah satunya juga energi. Di maritim itu kan sebenarnya gini, Indonesia itu kira-kira sekarang masih memiliki 30 ribu miliar baler oil cadangan, equivalent ya. 75% itu masih ngendap di perairan dalam, deep water offshore, di daerah wilayah Indonesia Timur khususnya. Itu kan sebenarnya salah satu sumber energi kita. Kenapa sekarang nggak terkelola dengan maksimal? Ya karena nggak ada uang untuk mengerjakan itu. Kita ngundang investor berkali-kali nggak ada yang masuk. Kenapa? Karena nggak ada insentif. Ya kan? Insentif nggak ada. Bisa dibayangkan, ngebor minyak di laut dalam, insentifnya sama dengan ngebor minyak di daratan. Kan nggak logis. Kalau di Malaysia, itu dibikin perlakuan yang berbeda. Jadi ada namanya new risk contract sharing. Jadi memang dibedain antara yang onshore, maka dengan yang offshore. Nah, saya harapkan karena ini kita mau nggak mau kan kita ini sekarang masih bertumpu juga kepada energi minyak. Gitu kan? Ya mau nggak mau, minyak yang ada di pinggir laut itu harus dieksploitasi kan? Nah, supaya orang dieksploitasi, kasihlah insentif. Nah, harapannya ya tentu salah satunya adalah mengalami pengalian subsidi. Nah, itu dipakai untuk sekedar insentif fiskal. Insentif fiskal itu tidak bentuk cash money gitu nggak sebenarnya. Tapi garansi risk lah, kira-kira gitu. Dan pemerintah nggak perlu uang sebenarnya untuk keluarin itu. Cukup keluarkan Anda, saya kasih insentif, misalnya sekian gitu, untuk Anda bisa mengurangi ongkos eksploitasi di sektor kelautan. Itu sektor energi. Konsep tol laut itu juga bukan main-main. Bagaimana kita bisa mengurangi, apa namanya, waktu tunggu di pelabuhan. Dari kira-kira 8 hari menjadi misalnya nggak cukup 3 hari misalnya. Itu kan kita harus memperbaiki pelabuhan kita. Supaya nanti apa yang disebut dengan konsep tol laut, mengurangi biaya logistik laut, itu menjadi betul-betul terwujud. Sekarang coba lihat-lihat. Kita itu punya pelabuhan. Pelabuhan itu sebenarnya sentra untuk pengangkutan barang dan orang. Seperti perhatikan sekarang, berapa banyak orang yang pakai transportasi muda, transportasi laut. Nggak ada ya? Jarang kan? Terpaksa kan mereka kalau mau nyebrang aja kan? Pakai laut paling berapa mau sekarang pakai angkutan udara murah. Tapi padahal di situ itu penting kita itu membangkitkan kembali infrastruktur transportasi kelautan. Karena di situ banyak efeknya, multiplier efeknya banyak. Termasuk salah satunya mengurangi ongkos subsidi BPM. Jadi itu yang saya katakan. Nah kalau itu, sekarang pelabuhan kita banyak yang nggak layak untuk kita pakai untuk sebagai transit atau sentra-sentra penampungan penumpang. Itu kenapa sektor pelabuhan kita banyak yang nggak laku di situ. Siapa yang mau datang ke pelabuhan kalau pelabuhnya kumuh gitu kan? Nggak ada yang mau datang. Kuda kumuh kecil gitu kan? Itu yang saya katakan tadi, supaya itu kelihatan, fokuskan aja anggaran pengalian itu ke situ. Bagian dari sektor strategik di energi tadi mungkin juga penyiapan SDM-nya. Jadi kalau memang kita hasil subsidi BPM untuk membangun yang strategik ke energi lagi kan sumber daya manusianya juga harus disiapkan. Betul Pak. Mungkin dilahirkanlah nanti ahli-ahli gas, ahli minyak, ahli energi, terbangkan. Pekerjaannya kementerian pendidikan dan kebudayaan berarti. Salah satu. Termasuknya. Cuman memang linknya dengan KMSDM atau di mana-mana. Menteri Stek Dikti. Kalau ke KEMDikti mungkin ke subsidi agar tidak DO tadi, supaya berlanjut sekolahnya. Tapi ke Menteri Stek Dikti tadi itu menyiapkan tenaga SDM yang ahli minyak, ahli gas. Itu yang saya sebut, membangun kapabilitas lokal dan leaders. Ya, saya kira begitu. Jadi ke depan kita sudah bercita-cita seperti Vietnam tadi. Ada apa? Suas badan gas. BBM. BBM, luar biasa kan? Baik. Kita akan lanjutkan lagi di lok kita di sekitar berikutnya. Pemirsa tetap lalu bersama kami di Jules.